Berita Persija Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengeluhkan banyak pemainnya yang cedera usai menang 3-0 atas Rans Nusantara FC. Striker Persija asal Bahrain, Abdullah Yusuf mencetak Bres, sedangkan satu gol lagi dicetak oleh Hanobe Rans. Pasca pertandingan, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll bersyukur timnya meraih kemenangan. Apalagi, Macan Kemayoran juga menang dengan catatan Klinset yang jadi pertama kalinya di musim ini. Namun, Thomas Doll juga mengeluhkan kondisi beberapa pemainnya yang mengalami cedera pasca laga. Hansamuyama harus ditarik keluar pada menit ke-71 untuk digantikan Reski Fandi. Andrei Kudela disikut oleh Arthur Bonai hingga darah dari pelipisnya keluar. Bukan kondisi yang baik karena Hansamuy juga baru berlatih 2-3 kali dengan tim, kata Thomas Doll dalam konferensi Pers. Dia sempat dua minggu absen, kami berharap bukan kasus yang besar cederanya karena sangat penting jika pertandingan berakhir dengan tidak ada cedera. Andrei Kudela sedang di rumah sakit karena ada yang perlu dijahit, tambahnya. Thomas Doll juga mengeluhkan kondisi lapangan yang kurang baik. Hal ini menghambat serangan timnya dan juga membuat beberapa pemain kesulitan. Ini bukan hanya Hansamuy, Yusuf juga mengalami masalah. Hano juga sempat di babak pertama karena kondisi lapangan sangat sulit, kata Thomas Doll. Lebih lanjut Thomas Doll berharap para pemainnya segera recovery mengingat laga selanjutnya hanya berselang 4 hari. Laga pekan ke-6 akan berlangsung pada Rabu. Persija akan menjamu Persita Tangerang di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Pemain memainkan pertandingan yang berat hari ini, kata Thomas Doll. Saya harap semuanya akan pulih di pertandingan selanjutnya, tambahnya. Sudah tiga bulan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menanangi Persija Jakarta di Liga 1 2022. Selama menjadi arsitek tim ibu kota, pelatih asal Jerman ini mengungkapkan satu hal penting bagi tim. Thomas Doll mengaku semua tim peserta Liga 1 sangat berambisi mengalahkan timnya. Sosok Thomas Doll merupakan pelatih yang saat ini berusia 56 tahun. Sehingga, mereka tidak boleh lengah demi mendapatkan poin maksimal. Saya sadar semua lawan pasti mempunyai motivasi lebih untuk mengalahkan tim ibu kota, kata Thomas Doll. Terima kasih telah menonton!